Intro Halo teman-teman, sebelum menonton video ini, silahkan subscribe atau berlangganan secara gratis dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan update video-video terbaru Ya, halo teman-teman, kembali lagi di my channel Baiklah teman-teman, di video saya kali ini, saya akan mereview game PES 2019 versi Cina Nah, untuk di PES 2019 versi Cina ini, sama dengan PES 2018 ya teman-teman Mulai dari tampilan, kemudian dari gameplaynya, dan juga sistemnya itu sama dengan PES 2018 global ya Nah, sementara kalau dibandingkan dengan PES 2019, sangat jauh berbeda nih teman-teman Oke, untuk memperjelasannya kita langsung aja ya masuk ke gamenya Nah, disini saya sudah menggunakan patch ya teman-teman Jadi, untuk lisensi, logo, dan juga kitsnya itu sudah full ya, full lisensi ya Nah, jadi kita akan coba lihat semua teman-teman, bagaimanakah PES 2019 versi Cina ini Sebenarnya, untuk PES 2019 versi Cina ini, itu menggunakan bahasa Cina teman-teman Keseluruhannya menggunakan bahasa Cina Bahasanya tidak bisa dirubah ke bahasa Inggris ataupun bahasa lainnya ya Tapi, karena saya menggunakan patch ya Untuk patch ini dari minimum patch ya teman-teman Sangat mudah sekali ya Oke, disini kita akan coba Koneksinya gagal ya teman-teman Oke, kita akan coba sambungkan lagi Nah, ini dia teman-teman Kalau kalian lihat di tampilan awal ini Sudah jelas sekali ya Ini sama persis dengan PES 2018 teman-teman Nah, karena saya menggunakan patch ya Saya ulang lagi, karena saya menggunakan patch Ini untuk bahasanya itu menggunakan bahasa Inggris teman-teman Nah, disini kalian bisa lihat ya Itu sudah menggunakan bahasa Inggris Kita akan tunggu loadingnya ya teman-teman Karena ini sinyalnya kurang bagus ya Nah, teman-teman Disini sudah bisa masuk ya teman-teman Disini kita akan coba lihat dari tampilan awal ya Untuk bahasanya menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman Namun, untuk bahasa atau nama pemainnya Itu masih menggunakan bahasa Cina Disini kita bisa lihat ya Ini masih menggunakan bahasa Cina semua Ini akun baru saya bikin kemarin ya teman-teman Oh ya, untuk daftarnya kalian harus login Atau daftar menggunakan nomor handphone teman-teman Beda sama dengan PES 2019 versi globalnya ya Itu menggunakan email Nah, disini kita akan coba lihat ya Nah, ini dari tampilan sini kalian bisa lihat nih Ini sama persis dengan PES 2018 ya teman-teman Oke, kita akan coba lihat untuk daftar pemain-pemainnya teman-teman Nah, disini kalian bisa lihat nih Ini semua atau seluruh pemain ini Menggunakan bahasa Cina namanya ya teman-teman Oke, gak apa-apa Tapi, kita disini hanya mereview aja Kita akan melihat juga Bagaimana isi di dalam PES 2019 versi Cina ini Dan yang paling penting Kita akan coba lihat PES-nya teman-teman Namun, untuk PES ini ya Untuk kids-nya itu masih atau Jersey-nya itu masih versi lama teman-teman Oke, kita menuju ke bagian Information Kemudian user detail ya Kita akan lihat semuanya Nah, disini saya menggunakan tim Bali United ya teman-teman Ini untuk Liga Indonesia nya Nah, disini sudah lengkap semua ya Ini masih musim 2018 teman-teman Masih ada PSMS Medan Semen Padang Ada ya Untuk musim ini Kemudian masih ada Mitra Kukar Dan juga Sriwijaya teman-teman Yang sudah terdeklarasi kemarin ya Kemudian, untuk yang lain Seperti Liga Inggris Nah, disini kalian sudah bisa lihat juga Sudah full lisensi teman-teman Nah, sekarang kita akan coba Menuju ke gameplaynya Ke match ya Oke, langsung aja Untuk event kali ini Nah, ini ada online match ya Kemudian ada challenge Untuk sistem turnnya ini Tidak ada teman-teman Kemarin saya pernah main juga Itu dia ada sistem kayak Liga Champion ya teman-teman Itu menurut saya cukup menarik sekali Oke teman-teman Disini kita langsung aja Ke gameplaynya ya Seperti apakah gameplay dari PES 2019 Versi Cina ini Untuk gameplaynya sih Menurut saya Sama ya Dengan PES 2018 Tidak ada perbedaan Mulai dari speed Kemudian Selebrasi Dan juga Untuk skillnya juga sama Teman-teman Nah, disini Saya menggunakan Squad Masih squad bawaan Awal bikin akun ya Disini kalian bisa lihat Ini kombinasi antara White ball dengan Bronze ball ya Tidak Begitu kuat lah ya teman-teman Tapi pastinya Kita akan coba ngalahkan Untuk challenge yang kedua ini Ini levelnya Profesional teman-teman Karena kemarin Challenge yang ketiga juga Sudah bisa saya kalahkan Menggunakan White ball dan Bronze ball ini teman-teman Oke langsung aja Kita ke match ya Untuk di PES 2019 Versi Cina ini Masih menggunakan Energy recovery ya teman-teman Jadi ya kalian harus Berbatas waktu mainnya Ya sekitar 5 kali ya Ini 1x 1 energy recovery Itu Selama 5 menit teman-teman Kalau PES 2018 kan 7 menit ya Ini 5 menit ya Beda 2 menit Oke lanjut aja Untuk kalian yang Pengen download Kalian bisa buka Link di deskripsi Sudah saya sediakan Untuk aplikasi PES dan juga Aplikasi yang digunakan Untuk download ya Itu Mega ya Untuk kalian Pasti Yang sudah ngikutin channel ini Pasti sudah punya Aplikasi Mega Untuk size nya Size nya itu 1,6 GB Ya teman-teman Untuk aplikasinya Kemudian Untuk PES nya itu Sekitar 400 MB Tidak terlalu besar Jadi nanti Kalau misalnya Kalian download Aplikasinya Kalian gak perlu lagi Download OBB nya Teman-teman Hanya download PES nya aja Karena untuk Aplikasinya itu Sudah sekalian OBB nya ya Kemudian Untuk cara Pemasangan nya Kalian bisa Lihat Video Setelah Video ini selesai Setelah Video review Dan gameplay Ini selesai Disitu Saya sudah bikinin Untuk cara Pemasangan nya Teman-teman Untuk cara Pemasangan nya Sangat mudah Sekali ya teman-teman Kalian Gak perlu lagi Download Download OBB Atau Mindahin OBB Kalian cukup Mindahin datanya Aja Sebetulnya Caranya Hampir sama Aja teman-teman Namun Ada sedikit Perbedaan Di bagian Pemindahan data Itu aja Nanti kalian Juga bakal Ngekstrak Ya teman-teman Dan nanti Untuk login Untuk login Kalian menggunakan Nomor handphone Bukan dari email Semua game Yang dari Cina ini Rata-rata Begitu ya teman-teman Dulu Untuk game PUBG Yang saya download Dari Versi Cina Sebelum rilis Versi globalnya Juga menggunakan Nomor handphone Pokoknya rata-rata Game yang Kalian download Versi Cina Itu Menggunakan Nomor handphone Untuk Daftarnya Nah Ini ya teman-teman Untuk gameplaynya Untuk speednya Itu Sama ya Dengan PES 2018 Kemudian tampilannya Dan juga Disini Selebrasi Dan juga Skill-skillnya Kita akan coba lihat ya Tuh Hampir sama Dengan PES 2018 Teman-teman Tidak ada perbedaan Karena emang Kalau menurut saya sih Ini emang PES 2018 Yang dinaikkan tingkat ya Hanya itu aja Oke teman-teman Untuk mempersingkat video ini Kita akan langsung aja ya Menuju ke bagian Untuk cara pemasangannya Teman-teman Oke teman-teman Untuk tutorial cara pemasangannya Pertama-tama Kalian harus download Terlebih dahulu APK Dan juga Patchnya Oke Setelah kalian download Ini menggunakan Mega ya teman-teman Jadi kalian bisa langsung cari aja Folder Mega Di Zarsiver kalian Oke disini kita akan cari Untuk folder Mega ya Nah ini dia Folder Mega Kemudian Mega Download Nah disini sudah Saya download ya teman-teman MPPES CN19 Jadi Ini adalah Patchnya ya Yang pertama itu ukurannya 377 Dan untuk APK nya Maaf teman-teman Ini ukurannya 1,74 GB Nah untuk Pertama-tama Kalian bisa pasang Terlebih dahulu ya Untuk APK nya Oke karena saya sudah pasang Saya gak perlu pasang lagi Kemudian setelah itu Kalian bisa Extract ya Extract untuk patchnya Nah disini Karena sudah ada Saya akan coba ganti aja Kalau misalnya Menggunakan password Kalian bisa masukkan Password minimum patch Teman-teman Oke kita tekan ganti Ganti Kita tunggu sampai Pengekstrakan selesai Oke setelah selesai Teman-teman Kalian bisa Pindahkan aja Atau kalian bisa Potong Ataupun salin Terserah kalian Karena ini ukurannya Agak sedikit besar Saya sarankan Untuk kalian potong aja ya Ini yang File yang berwarna putih Ini teman-teman Kalian bisa potong Atau pindahkan ya Menuju ke bagian Kita akan coba lihat Di luar Ini Pass action mobile Nah kalian bisa Pindahkan disini Kemudian cpk Dan kalian bisa Tempelkan disini Ganti aja Sampai dengan Semuanya terganti Teman-teman Nah setelah Semuanya terganti Otomatis Patch dan patch Kalian sudah bisa Kalian gunakan Saya sarankan Untuk kalian Daftar dulu ya teman-teman Baru kalian Pasang patchnya Kalau saya kemarin Sih begitu Tapi gak apa-apa Kalau misalnya kalian Mau langsung pasang patchnya Baru kalian daftar Gak masalah ya teman-teman Nah untuk Daftarnya teman-teman Nanti kalian bisa Pilih kode Negara ya Untuk kode negara Indonesia itu Plus 62 Nanti kalian cari aja Untuk plus 62 Kemudian Kalian masukin Nomor handphone kalian Nanti Kalian bakal Dikirimin Kode ya Kode nya Untuk kalian Vertifikasi Setelah itu Baru bisa Kalian masuk Ke patch 2019 Versi Cina Oke teman-teman Itu untuk Cara pemasangannya Ya teman-teman Nah jadi Itu aja ya teman-teman Untuk video kali ini ya Membahas Atau melihat Bagaimana Patch 2019 Versi Cina Gak ada salahnya juga Kalau misalnya Kalau mau main Ini kalian Ataupun mau main Patch Versi globalnya Itu terserah kalian Kalau misalnya Kalian lebih nyaman Mainin ini Ya Kalian main ini aja ya Oke teman-teman Saya kira untuk Video saya kali ini Begitu aja ya Semoga informasi Dan juga Bagi-bagi Patch ini Bermanfaat Buat kalian Jangan lupa Di subscribe Like dan komennya Sekian video saya kali ini Terima kasih Sampai jumpa di video